Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Injury Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Injury Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Jakarta International Stadium Sebuah stadium lapangan sepak bola yang dibangun di era Pak Anies Basbidan Ternyata teman-teman hari ini JIS itu sudah selesai Dan hari ini dilakukan penjajalan atau percobaan Istilahnya adalah soft launching Untuk diadakan gelaran sepak bola di JIS tersebut Dengan mendatangkan klub-klub dari Eropa teman-teman Jadi langsung dijajal oleh klub dari luar negeri Ini kan satu kebanggaan bagi Indonesia Ternyata Indonesia punya stadium yang bertarap internasional Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari detik Anies menuturkan saat ini biaknya bakal melakukan soft launching JIS Melalui turnamen internasional Yacht Championship IEC Rangkaian soft launching JIS digelar mulai 13-19 April 2022 Berarti hari ini sudah dimulai teman-teman Dengan mendatangkan serta diikuti oleh klub Barcelona U18 Atletico Madrid U18 Bali United U18 Dan Indonesia All Star U20 Jadi klub dari Eropa datang ke Jakarta Internasional Stadium Untuk menjajal stadium yang bertarap internasional tersebut teman-teman Lalu teman-teman bagaimana tanggapan dari pemain-pemain luar negeri itu Ketika menjajal Jakarta Internasional Stadium Karena ternyata teman-teman pemain dari Atletico U18 ini kagum Dengan pembangunan Jakarta Internasional Stadium Yang stadionnya ini bertarap internasional Nah teman-teman coba kita baca dari kumparan Pemain Atletico U18 kagum Tak pernah main di stadion sebesar JIS Atletico Madrid U18 menghadapi Bali United U18 Dalam pertandingan Internasional Youth Championship IEC 2021 Pada Rabu 13 April 2022 Kedua tim ini menjadi yang pertama menjajal Jakarta Internasional Stadium Atau JIS Laga itu berakhir 5-0 untuk kemenangan Atletico U18 Gol-gol diceta oleh Pablo Passos Bonus pada menit kedua Adrian Galego Dias di menit ke-12 Ninte di menit 50 dan menit 81 Serta Iker pada menit ke-71 Terlepas dari kemenangan besar itu Kubu Atletico U18 menyampaikan kesan-kesannya Tentang JIS Mereka mengaku kagum Pada stadion sepak bola di Jakarta Utara itu Luar biasa stadionnya Pemandangannya Semua pendukungnya Dan rumputnya bagus Tim sangat percaya diri Dan mereka menikmati pengalamannya Kata pemain Atletico U18 Nelson Javier Pada konferensi PES Pasca Laga Sementara itu Daniel Perez Selaku pelatih Atletico Madrid U18 Mengaku kerasan Selama berada di Jakarta Ia juga tampak senang Kala timnya menjajal JIS Tim pelatih dan staff Kami sangat senang berada di sini Menjadi yang pertama memulai Di stadion baru JIS Ini merupakan pengalaman hebat bagi kami Kami senang dengan pertandingan ini Jelas Perez Ketua pelaksanaan IEC 2021 Gede Widiade Sebelumnya juga telah menerangkan Tujuan semua laga IEC Dikelar di JIS Salah satunya adalah Untuk mempromosikan Stadion ini kepada dunia Tujuan kami Carity Menginformasikan kepada dunia Soal penanganan COVID-19 Di Indonesia Yang sangat bagus Dan launching JIS Tuturnya kepada wartawan Minggu 10 April 2022 Bahwa Indonesia punya lapangan Sepak bola yang bagus Jadi orang asing Tahu Kita bukan hanya supporter Kita juga memiliki lapangan Tambahnya Nah itu teman-teman Terkait kekaguman Dari pemain Atletico Madrid Yang memuji Terkait Jakarta International Stadium Yang dibangun di era Pak Anies Baswedan Dan ini Menjadi hal yang baru Bagi pemain-pemain Atletico Katanya Baru pertama ini Dia Menjajal Satu stadium Yang cukup megah Dan itu Ada di Jakarta Dan pihak setap Pelatih Pemain Ini ternyata kerasan Di Jakarta Teman-teman Dan inilah Satu program Yang luar biasa Dari Pak Anies Baswedan Dan ini bisa Mendatangkan Pemain-pemain Luar negeri Untuk bisa Menjajal Atau merubut Di Jakarta International Stadium Jadi Ini teman-teman Satu prestasi Karena itu Banyak pihak Yang senang Dengan program Pak Anies Baswedan Membangun Jakarta Dan diharapkan Teman-teman Di 2024 Nanti Pak Anies Bisa Menjadi calon presiden Dan Kalau bisa Menjadi presiden Agar Pemerataan Pembangunan di Indonesia Ini Bisa diprioritaskan Jadi Tidak hanya di Jakarta Tapi di luar Jakarta Ini Bisa Dilakukan Pembangunannya Oleh Pak Anies Baswedan Karena Pak Anies Mau membangun Di luar Jakarta Tentu tidak bisa Karena Kekuasaan Pak Anies Itu hanya di Jakarta Maka Jakarta Dibuat Sedemikian rupa Oleh Pak Anies Baswedan Selain itu Kalau kita lihat Teman-teman Banyak prestasi Yang Ditorehkan Pak Anies Selama menjadi Gubernur DKI Jakarta Baik dari dalam negeri Maupun dari luar negeri Semua mengakui Kehebatan Pak Anies Baswedan Maka tidak salah Kalau Di beberapa tempat Ini Pak Anies Oleh relawannya Dideklarasikan Menjadi calon presiden Di 2024 Jadi tidak hanya Di Jakarta Tetapi di luar Jakarta Sambutan masyarakat Cukup meriah Terakhir kemarin Teman-teman Kita lihat Sambutan di Masjid UGM Warga Masyarakat Para jamah Meneriakan Anies presiden Anies presiden Ini adalah Satu apresiasi Masyarakat Keberapa Anies Baswedan Padahal Mereka itu Bukan warga DKI Jakarta Tetapi Mereka-mereka Merasakan Keberhasilan Sosok Pak Anies Baswedan Memimpin DKI Jakarta Nah Terkait dengan Jakarta International Stadium Ini Pak Anies Mendatangkan Pemain-pemain Dari luar negeri Ada Atletico Madrid Yang merumput Di Jakarta International Stadium Dan Kesannya cukup Bagus Teman-teman Jadi Dia kagum Dengan Jakarta International Stadium Stadion yang Bertarap Internasional Dan baru Kali ini Dia main Di Stadium Berkelas Internasional Nah Artinya Teman-teman Dari Atletico Madrid Nanti kan Bisa Ditularkan Atau Bisa Dienformasikan Ke klub-klub Lain Untuk bisa Menjajal Di Jakarta International Stadium Karena Kesannya Baik Dan Ini adalah Promosi Besar Untuk Indonesia Khususnya Di Jakarta Sehingga Banyak Turis Asing Atau Pemain-pemain Asing Ini Mencoba Untuk Datang Ke Jakarta Internasional Stadium Ini Promosi Dan Ini Bagian Dari Pariwisata Juga Teman-teman Karena Pemandangan Di jazz Itu Cukup Luar biasa Dan Dari Atas Teman-teman Di Jakarta Internasional Stadium Itu Bisa Melihat Pemandangan Pemandangan Di bawah Bahkan Bisa Melihat Keindahan Yaitu Di Formula E Sirkuit Yang ada Di Ancol Jadi Nanti Kalau Ada Balapan Mobil listrik Formula E Ini Orang Bisa Melihat Dari Jakarta International Stadium Jadi Pemandangannya Cukup Luar biasa Itu Teman-teman Terkait Soft Launching Jakarta International Stadium Dan Menurut Pak Anies Setelah Soft Launching Akan Dikelar Grand Launching Karena Ini Masih Soft Pembukaan Awal Kemudian Akan Dibuka Yang Sebenarnya Dalam Grand Launching Jakarta International Stadium Ini Satu Keberhasilan Dari Pak Anies Baspedan Dan Mudah-mudahan Akan Dihusul Dengan Keberhasilan Berikutnya Yaitu Terkait Suksesnya Formula E Yang Akan Dikelar Di Sirkuit Ancol Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Dan Terima kasih Telah Menonton Video ini Jangan Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih